Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, kadangkala kita itu sering bimbang Ini tulisannya sama sih, tapi bunyinya kok beda ya? Kita akan bahas itu hal ini Kita akan membahas perbedaan dari homograf, homofun, dan homonim Apa aja ya perbedaannya? Yuk, simak dong! Yang pertama adalah homograf Homo artinya satu, graf adalah tulisan Jadi, homograf adalah sama tulisannya, beda perlafalannya, begitu juga beda alatannya Artinya Contohnya apa sih? Langsung aja deh Contohnya adalah L-I-V-I Ya, kalian sering menyebutnya live atau live Di satu kata ini, kita bisa melafalkan menjadi dua Yang pertama adalah live yang artinya tinggal Kemudian yang kedua adalah live yang artinya langsung Live artinya tinggal Dan live artinya langsung Biasanya nih, di pojok tulisan Telefisi kalian ada tulisan live Siaran langsung di acara-acara turnamen Yang pernah kalian tonton Nah, itu tentang homograf Sekarang kita berpindah ke homonim Homonim Layaknya homograf Dia punya tulisan yang sama Pelafalannya sama, tapi beda artinya L-I-I Ya, kata ini mempunyai dua makna Yang mana pelafalnya atau pronounce-nya itu sama L-I-I yang pertama artinya adalah berbaring Dan L-I yang kedua artinya adalah berbohong Seperti itu Berbaring dan berbohong Tulisannya sama, pelafalannya sama Beda artinya Ini nih yang bikin biasanya muter-muter bingung L-I-I Berbaring dan berbohong Kemudian yang ketiga Yang paling terakhir nih Yang paling seru Adalah homophone Satu suara berbeda tulisan Dan juga berbeda makna Apa aja sih? If I say flower Pasti di benak kalian adalah bunga Tapi Selain bunga Arti dari penyebutan atau pelafalan flower Adalah tepung Jauh banget ya Ya Tepung Bunga dan tepung Pernouncenya sama Flower Berbeda tulisannya Jika flower Yang F-L-O-W-E-R Artinya bunga Selanjutnya adalah flower Yang berarti tepung F-L-O-U-R Jadi guys Itu tuh Perbedaan dari Homonym Homograph Dan juga Homophone Jangan lupa Subscribe Like And comment Goodbye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on top Up selamat menikmati